Assalamualaikum pemirsa selamat sore bersama saya Sensu di channel saya Mojang Bandung di Turki Nah pemirsa video kali ini video lanjutan dari video sebelumnya ya masih ingat kan video sebelumnya video itu video waktu saya bikin mie nah sekarang lanjutannya saya membuat mie ayamnya ya udah disediain semua bahannya di sini nah pemirsa di rumah inilah bahan-bahannya buat bikin mie ayam di sini ada mie ini mie basah yang saya bikin tadi ya belum serbus di sini ada sayur ini sayurnya ini seperti bayam karena di sini sayur sawi sangat susah didapat di sini ada ayam ini ayam sudah saya rebus dan sudah saya potong-potong di sini ada daun bawang buat nanti taburan di sini ada sedikit jamur ya Nah di sini ini ada bawang putih bawang bombay jahe dan kemiri ya ini nanti semuanya akan saya apa ya kan saya haluskan disini ada kunyit ya bubuk disini juga ada merica bubuk ah sorry disini ya ketumar bubuk disini merica bubuk dan ada secukupnya garam dan ini bumbu kaldu nya disini ini bumbu kaldu hari ini eh bukan bumbu kaldu maksudnya air kado ini ini air air rebusan ayamnya Oke terus ikutin mau bumbu ditumis ya setelah masukkan jamur ya ayam terakhir karena ayam udah saya rebus udah matang tinggal diadek saja nanti lalu kita masukkan ayam saya kasih air sedikit nah pemisah ini mie yang tadi saya buat ya sekarang mau saya campurkan sedikit minyak jahitun biar tidak lengket nanti nah pemisah ini mie ayamnya sudah jadi ya oke pemisah ya sini udah ada saya mau buka puasa ya buka puasanya mie ayam saja tidak makan nasi dua minyak jahitun dua minyak jahitun ini seperti asli Bismillahirrahmanirrahim mie nya juga kenyal pemisah ini di tempatnya tidak jauh beda Hai anak-anak pada suka juga mereka makan di di ruang tamu men mereka nggak pakai pakai ayam ya Cuma dikasih air kaldu tapi mereka suka Hai ini kenapa seperti asli karena saya kasih jamur di Indonesia kan yang jualan mie ayam pakai jamur ya sedikit cuman kurang pedas pemisah ya tuh pemisah kan seperti asli ya cuman kurang pedas pemisah kata dia katanya seperti samyang minyak ya memang seperti samyang ya makan cuja korang ganggu oke masalah kalau misalnya bukan wajah mau pakai air apa beginilah Pak Wihsaya maju maju seorang ibu itu tidak bisa memakan dengan tenang pasti selalu diganggu makanya pemisah ya kadang saya kalau apa namanya itu kalau makan saya kadang nunggu anak-anak tidur baru saya makan biar makan tenang cuma sekarang saya makannya ini karena tadi puasa ya makanya harus makan sekarang tadi nasi lalu enak bilang enak 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 suka tapi semua mie yang saya bikin itu habis semua Pak Gisah cuma Jojo makan sedikit pemisah saya mau meneruskan makan dulu ya biar tidak keselak terima kasih yang sudah pada nonton jangan lupa di share di like di komen ya kalau ada kurang di video saya dan jangan lupa juga di subscribe bye hi Terima kasih telah menonton!